Halo semua, kembali lagi bersama Irfan di IRF3D. Perhatikan animasi interior ini. Ada yang terasa kurang? Jika kita perhatikan model televisi ini, tampak bahwa layarnya tidak bergerak saat kamera melintasinya. Pertanyaannya, bisakah kita membuat layarnya menampilkan gambar bergerak? Jawabannya bisa. Hal detail seperti ini akan membuat animasi walkthrough Anda menjadi lebih hidup. Mau tahu caranya? Silahkan simak video berikut. Triknya adalah penggunaan klik video sebagai Enscape material. Fitur ini hadir di Enscape mulai versi 2.9 dan tipe file video yang disupport adalah sebagai berikut. Yang harus Anda persiapkan adalah sebuah model interior di SketchUp yang telah memiliki keyframe di Enscape dan siap dieksport menjadi video. Juga sebuah klik video, yang dalam contoh ini digunakan sebuah klik video dengan resolusi 1920x1080 piksel. Untuk menggunakannya sebagai material, pilih permukaan model layar dengan perbandingan 16 berbanding 9. Dan beri material, yang khusus digunakan untuk layar. Dalam contoh ini, material tersebut merupakan sebuah warna dan diberi nama layar TV. Terapkan material tersebut pada model. Lalu di toolbar Enscape, klik Enscape material. Di window Enscape material yang terbuka, akan ditampilkan settingan material layar TV tersebut. Jika tidak muncul, Anda bisa mencarinya di daftar ini atau menuliskannya di sini. Yang perlu Anda lakukan adalah mengatur oksi tekstur di albedo. Klik ikon ini, dan pilihlah klik video yang akan ditampilkan di model layar. Lalu klik Open. Di model layar TV di SketchUp, akan muncul gambar potongan video tersebut, dan mungkin saja ukuran dan penempatannya belum tepat. Untuk mengatur ukuran dan penempatannya, klik kanan permukaan model layar tersebut, dan klik Texture dan klik Position. Akan muncul 4 buah ikon, drag ikon merah ini ke pojok kiri bawah model layar TV untuk menempatkan gambarnya. Lalu drag ikon hijau ini ke kanan, hingga ukuran gambarnya, sesuai dengan ukuran model layar TV-nya. Setelah selesai, klik kanan di atas gambar tadi dan klik Done. Kini gambar Anda sudah sesuai untuk model layar TV di SketchUp, begitu juga dengan visualisasinya di Enscape. Namun seperti yang terlihat, gambar pada model layar TV di Enscape tersebut tidak bergerak. Satu hal yang harus Anda ketahui, bahwa video texture ini baru akan bergerak jika ada pergerakan atau perubahan pada view-nya. Artinya, saat view di Enscape tidak sedang digerakkan atau di-update, maka gambar tersebut tidak akan bergerak. Video texture tersebut akan bergerak jika Anda mendrag view dengan tombol kiri atau tengah mouse Anda, men-scroll-nya, atau saat Anda menekan tombol W, A, S, D, K atau E. Saat Anda mengekspornya menjadi video, maka dalam hasil animasinya, model layar TV tersebut akan menampilkan gambar bergerak. Bagaimana? Keren bukan? Anda cukup puas dengan ini? Bagaimana jika bisa mengeluarkan suara? Kabar baiknya, Enscape memiliki fitur ini. Enscape memiliki objek yang dapat digunakan sebagai sumber suara. Objek Enscape tersebut adalah Sound Source. Dengan Sound Source, Anda bisa menambahkan suara ke dalam model Anda. Enscape mendukung tipe file suara berikut ini. Untuk menggunakannya, klik ikon ini untuk membuka window Enscape Objects. Di window yang muncul klik ikon Sound Source ini. Setelah diklik, Anda akan diminta memasukkan sebuah file suara. Pilih sebuah file audio yang didukung, dan klik Open. Setelah itu Anda diminta untuk meletakkan simbol berbentuk pengeras suara seperti ini. Meletakkan objek ini di Enscape memerlukan 2 klik. Untuk pertama kliklah di sini dan untuk yang kedua klik di sini. Setelah itu, ikon ini akan terletak di tempat yang akan menjadi sumber suara, yaitu televisinya. Sebelum bisa menggunakannya, Anda harus mengaktifkan fitur Sound di Enscape. Klik ikon ini di Enscape dan window renderer window settings akan muncul dan akan tampak opsi Enable Sound. Secara default opsi ini tidak aktif. Klik di kotak ini untuk mengaktifkannya. Saat kotak tersebut diklik, mungkin Anda akan mendengar suara. Kliklah kotak ini jika Anda ingin menampilkan ikon sumber suara dalam visualisasi di Enscape. Dalam contoh ini, sumber suara tidak akan ditampilkan. Berbeda dengan video texture, suara di Enscape akan selalu terdengar sesuai dengan pengaturan yang ada di window Enscape objek ini. Ada beberapa opsi yang tersedia. Anda bisa mengatur volume suaranya melalui slider ini, atau memasukkan sebuah angka dengan mengklik ikon ini. Klik set value dan masukkanlah sebuah angka misalnya 75 di sini. Anda juga bisa mengatur jarak kamera di mana tingkat volume suara tersebut dapat terdengar secara maksimal. Dalam contoh ini, volume 75% tersebut akan terdengar jika kamera berada pada jarak paling jauh 1 meter dari sumber suara. Sebaliknya, melalui opsi zero volume ini, Anda tidak akan dapat mendengar suara tersebut saat jarak kamera melebihi angka yang diatur melalui slider atau ikon ini. Sebagai contoh, masukkan angka 2.9 sebagai nilai zero volume, maka dalam contoh ini, suara tersebut tidak akan terdengar karena kamera pada saat ini berjarak lebih dari 2,9 meter dari televisi. Jika Anda mendekat, maka suara tersebut akan terdengar kembali. Fitur video texture dan sound source ini akan bekerja saat Anda melakukan live walkthrough, di AXE atau web stand alone dan dalam video animasi. Bagaimana animasi yang sekarang? Lebih hidup dan lebih keren bukan? Itu tadi video tutorial animasi interior dengan gambar bergerak dan suara. Terima kasih sudah menonton, subscribe lah channel ini dan share video ini pada teman-teman Anda. Irfan di sini dan salam.